PJ Bupati Oku, Teddy Melwansyah, membuka seleksi tilawatil Quran ke-27 Kabupaten Oku. Kegiatan ini dipusatkan di Komplek Islamik Sentar Batu Raja. Kabak Kesra Kabupaten Oku, Kada Risman mengungkapkan, STQ kali ini diikuti 103 orang peserta yang berasal dari 13 kecamatan. Peserta yang juara akan mewakili Kabupaten Oku pada MTQ tingkat provinsi yang akan digelar di kota Lubuk Linggau. Untuk mengikuti seleksi tilawatil Quran tingkat provinsi Sumatera Selatan yang akan dilaksanakan bulan Mei di Lubuk Linggau. Insya Allah, kalau tahun yang lalu kita berhasil masuk 4 besar di tingkat provinsi dari 17 kecamatan kota yang ada di Sumatera Selatan, Insya Allah, di STQ tahun 2023 ini prestasi kecamatan Oku Pembeli Mulu akan lebih meningkat lagi. PJ Pemimpati Oku Tadimal Wansyah mengungkapkan akan memberikan reward secara khusus bagi peserta yang bisa masuk 3 besar pada MTQ tingkat nasional yakni berupa umroh. Pihanya bangga dengan potensi masyarakat Oku hampir setiap tahun. Oku memiliki wakil yang melaju hingga tingkat nasional. Kami lebih bangga, lebih bahagia kalau peserta itu adalah memang putra putri terbaik dari Kabupaten Oku Pembeli Mulu. Untuk itu kami juga tadi menyampaikan supaya mereka semangat, mereka termotivasi, ada banyak hadiah reward dari kami. Mungkin ada tambahan berupa dana, termasuk juga kami akan memberikan umroh bagi mereka yang juara 1 sampai juara 3 di tingkat nasional. Supaya mereka termotivasi, supaya mereka lebih semangat dalam mengikuti Istiqlil.